Baik, saya lanjutkan ya. Ini tadi pertanyaan yang paling banyak dibanyakan santri-santri dan juga para-para guru-guru Pondok. Kamu kelas berapa? 11. 11? Salah? 11. 11. 11-12? Oke. Tadi waktu saya di jambu makan siang mengubah diai dan punyai, tadi saya sampaikan masalah. Dana Abadi Pesantren. Di luar Dana Abadi Pesantren itu, sebenarnya kami juga sudah menyiapkan beberapa program ini yang memang kami khususkan untuk santri. Kita sering bilang penekanan untuk milenial, gen Z. Jadi kadang-kadang santri itu dilupakan. Jadi kalau mohon izin Pak Gai, kalau sekarang itu sudah era revolusi industri 5.0, santrinya harus 5.0 juga. Ya kita pengen santri itu bisa menjawab tantangan Jerman. Kalau santri kan pasti pinter ngaji, tapi kita juga pengen santri itu misalnya ya, mengerti perbankan syarikat, ngerti ekonomi syarikat, ngerti bagaimana caranya dakwah dengan menggunakan media sosial. Mungkin kalau pengajian abar, itu mungkin ribuan, puluhan ribu. Tapi kalau di posting, bisa puluhan juta. Atau mungkin santri yang ngerti pertanian, ngerti perikanan, tapi menggunakan AI, machine learning. Atau santri yang punya jiwa entrepreneurship. Jadi kita pengen penekanan di situ. Jadi santri itu bisa menjawab tantangan Jerman, bisa memenuhi kebutuhan industri. Jadi nanti ke depan ada dana abadi pesantren dan yang namanya pesantri 5.0. Jadi tadi sudah saya sampaikan ke Pak Gai, Pak Gai, nanti mohon dikawal betul program dari kami yaitu dana abadi pesantren. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan tadi nanti bisa terjawab. Jadi ya itu tadi santri selain pinter ngaji harus punya ilmu-ilmu yang lain. Nah itu nanti akan menjawab semua keraguan-keraguan dan bagaimana ya mohon maaf kalau jangan sampai santri itu dipandang ke sebelah mata. Tapi kita juga harus mengupgrade diri. Nah itu nanti PR kami.